yo guys welcome back balik lagi bersama gue disini di game modern warship lagi tentunya teman-teman dan seperti biasa disini gua mau coba sedikit explore alpha test ya teman-teman ya dan ya kita cek aja langsung mengenai item apa aja yang baru di update online sekarang yang mungkin nanti akan hadir di next bulan depan ya di bulan berikutnya di bulan September kita akan cek apa apa aja yang baru dan apa aja yang ada di shop gitu guys ya seperti biasa di akhir bulan memang kayak gitu bro dan sebelum kita lanjut kita cek dulu di sini eh di apa namanya Hai item itemnya dimana disini ya di mp development guys nah ini dia apa ini update 083.0 nuklir nebula buset temanya jadi untuk bulan depan itu nuklir nebula temen-temen ya di sini ada beberapa perbaikan dan konten baru di sini ada item baru ya shop X Unmanned Surface Vehicle jari USB ini apa ini ini kayaknya buat di kelas yang baru itu ya kita coba cek guys ya Yes yang kelas apa sih namanya gue lupa lagi namanya anjir 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 ah buat kelas apa namanya penderita penyerang ya apa sih itu ya gitu loh pokoknya Oke katanya ada disitu dan mana ya yang baru tuh dimana sih dia service vehicle Jerry dari 33 ini apa coq di ngeceknya dimana guys Hai gua kayak orang goblok ya guys ya Oke kita itu aja nanti aja kita coba sekarang ke eh apa namanya Hai di sini grosor baru ya dari Rusia teman-teman kirok kelas RF takiro tir tiga Rusia kita coba cek aja ya Hai mana nih mana nih mana nih mana nih apakah sudah ada betul pas dia ya Jadi ya kemungkinan besar dia yang akan dapat yang akan ngisi di betul pas bulan berikutnya dan harusnya ini kapal gratis teman-temannya dia mirip veliki dan juga apa sih satu lagi veliki sama apa satu lagi gua lupa anjir teman-temannya veliki siapa coq eh aduh bentar kita cek dulu deh Hai siapa sini gua gua sampai empat cuma menawang kapal anjir Hai oh ini dia nakimob dia mirip sama nakimob ya guys ya mirip sama nakimob dan juga veliki teman-teman dan dia kelas juga sama cruiser dan dia kita bisa dapatkan secara gratis kalau via kita beli pakai gold nakimob pakai dollar ini gratis cuman mentokin level kalian sampai tamat di bulan September nanti saya dan untuk speknya dia punya tiga rudal dua Canon menurut gue ini cukup oke 3gl1 heli 222 ada enam rdps yang bisa kita ganti dan satu yang di-lock yaitu S300 effort gelo mantep banget kayaknya nih mantep banget di sini guys ya dan ini tujuh ya total air division dan ini mantep sih karena banyak yang bisa kita ganti-ganti itu menurut gue lebih mantep dan ini kalau secara langsung sih ini kelas baru ini bakal kapal baru ini cukup oke sih menurut gua ya kalau melihat dari speknya rudalnya ada tiga kayaknya ada dua lumayan cukup enak dan gealnya ada tiga ini kalau pakai item yang bener-bener pas bakalan enak banget segis ya Cuma nanti kita akan review aja di video terpisah di sini gue cuman explore aja apa aja yang barunya teman-temannya ya Nah selanjutnya itu ada helikopter P6 tier tiga Uni Emirates Arab Anjay Uni Emirates Arab ini apa Bro ini apa Bro kita baru kedatangan helikopter dari Uni Emirates Arab bro kita cek guys kita cek guys Hai uie maya uie namanya gimana dia Hai gimana guys gimana guys gimana guys nih Jepang Turki Perancis Hai nah ini coy gila dia menjadi helikopter pertama berarti ya yang dari negara Timur Tengah teman-temannya di sini helikopter militeringan tak berawak kalau dia drone helikopter bro ya dikembangkan untuk agar masyarakat juga dirancang untuk peningkan warna tim dan oke kayak gitu lah ya ada senapan Browning HM H2B dan helikopter B8 ini rudalnya ada dua guys cukup menarik dan ini yang menariknya itu dia pertama kalinya ya dari unit dari Timur Tengah gitu ya Oke selanjutnya kita akan lanjut ke P750 meteorit buset meteorit emisil baterai anjay meteor co namanya pakai kata-kata meteorit apakah dia dia manual guide seperti Oh ini coy nih kayaknya supersonik saja versi akatan laut dari rudal jelajah strategis Soviet yang dimampu diluncurkan di bawah Oke dia dari teks keterangannya dia katanya bisa mampu diluncurkan di bawah air berarti ini bakalan cocok buat kelas Submarine lah harusnya ya rudal ini direcang untuk menghancurkan seseorang kata laut dengan prioritas tinggi dan cepat termasuk kapal induk bukle eh ini mantep logisnya dia bisa Underwater dan juga supersonik cepat cepat ya ya dia cepat lah ya kecepatannya ya Hai mantep lah bro ini bisa Underwater tapi supersonik juga gitu karena sejauh ini rata-rata misil Underwater tuh lambat-lambat ya kayak bulafak itu yang lambat-lambat ya speednya pelan-pelan gitu ya keburu hancur kena revest musuh tapi ya sudah lah nanti kita akan review juga nih rudal di next video Nah selanjutnya yaitu ada air device baru dari Perancis teman-teman kita cek coba apa namanya tadi ya eh Helma Helma teman-teman namanya Helma Helma Oh ini coy ini laser ya ini laser guys kayaknya guys sistem antipasat yang dilengkapi Oh udah bener guys ini yang dilengkapi dengan laser tempur yang kuat ini memberikan perlindungan tingkat tinggi meskipun luidi berarti kita mungkin banyak ya item air device yang laser ya cuman ini gua nggak tahu dia warnanya kayak apa ya Apakah ungu biru ataupun merah kayak gitu guys nanti kita coba juga lah ya Nah selanjutnya itu ada Oerlicon Canon swisterland Oke Canon baru dari swisterland ini ya mantep mana nih mana nih kita cek guys kita cek dulu ya Oh ini cowok buset mantep banget coy dia total ada empat kaliber ada dua slot Canon total ada delapan kaliber jeer hai oke loh mantep banget sih ini Hai per varian angkatan-angkatan dari dua senyata agak gandung kemudian tembak yang sangat besar terhadap terakit kayak mantep ini mantep show 44 gini ya song songnya kali apa namanya Iya banyak banget guys mantep lain nanti kita akan coba review lah ya tapi apa namanya bisa udah kelihatan sih dia menurut gua bakal nge-burst banget sih guys ya feeling gini gua ya tapi ya sudah nanti kita lebih lebih jelasnya nanti akan gua review lah ya lebih mantep ya guys ya terus aja ada skin baru enggak terlalu menarik kalau skin avatar baru juga be aja dan ya kayak gini-gini ya Oh ini apa yang dia benar Oh map unexplored rock sudah dipercantik diskatanya guys ya dan juga ada beberapa yang diperbaiki bagunya dan apa nih kayak gitu lah ya ini edukeration itu lebih balance Oke ini cuman percantik atlin lobby sonar efek sumis nolifo yang oke nah selanjutnya itu ada beberapa kapa yang di remaster ya tahu ada USS Ford LCS3 ini kapal tersebut dan ada ntar kita cek aja deh di biasa sport cowok ya support dan jadi Hai siapa memakai USS Ford cowok hai 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 ya satu kapal tersatu kan ya enggak sih Hai kok sampai lupa sih Hai ya kan bener kan muset ini kapal-kapal yang saat bersejarah dan sekarang dia udah di redesigned ya udah 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 di remaster lah ya maksudnya ada independen dan jura Elford jeral erford jelo independen cokh biasa independen nih kapal yang cukup menarik pada zamannya anjir Hai coba kecero effort nih jeral effort apa yang di remaster ya Oke makin keren sekarang Oh tampilannya dia lebih elegan coy Hai mantep lah Hai dia lebih warna ya di saturasi warnanya agak lebih mencolok segi sekarang Hai iya nggak sih kok ngasih kayak gitu sih ini ya bener ya dia cukup eh sedikit penyegaran lah untuk desain si jeral effort nih dia sedikit lebih gelap warnanya ya dibanding warna sebelumnya dan ini cukup bagus ya terus selanjutnya ada apa nih udah ya jadi udah nggak ada lagi ya dan yang baru nih ini gua gatau loh ini apa ya equipment shop je ini apa sih rudal Oh itu di shop ya coba-coba kita keperalatan Oh ini ya ya Hai teman sih kota berawak ini maksudnya ini tipe 101 year ini animation vehicle jari usb Hai apa guys kok enggak ada guys Hai apa sih itu misi kok enggak ada ya ya Hai itu adalah itu memang mungkin gua nya atau dimana ya ada yang tahu enggak guys itu dimana Hai odron apa ya kita coba cek di drone Hai enggak ada juga guys selalu serbu Hai enggak ada juga disini apa sih anjir and unmanned surface vehicle j usv tier 3 Cine ini kan ini kan ya enggak sih tapi kok enggak ada ya gue jadi pusing anjir mana itu enggak ada guys Hai kecoba cek satu-satu deh nggak ada di sini helikopter enggak ada juga Hai enggak ada juga guys nih sama ini Hai ada kl-ikara wunjir enggak ada saudara Hai man enggak ada auto cannon enggak ada gimana coba itu katanya di shop ya tapi kok enggak ada guys kenapa ya enggak ada enggak ada Hai wabadi prank aja nih atau gue yang gue atau gue yang bego enggak tahu dimana itu guys ah enggak ada ya jadi memang nggak tahu lah ini apa nih guys gua belum tahu nih teman-teman tahu gak ini lokasinya dimana nih kok gue nyari di itu enggak ada ya tapi ya sudah lah mungkin Hai buahnya masih bingung atau gimana atau memang enggak ada ya sudah lah ya intinya satu yang belum kita kritik jiri USV tiga dari Cina dan sisanya ya dikit ya kalau kita lihat-lihat itemnya enggak terlalu banyak di update nuklir nebula ini temanya cuman kapal baru dan itu pun di battle pas item shop barunya juga enggak terlalu banyak dan sisanya cuma penyegaran-penyegaran aja sih kayak di map sama kapal gitu ya dari master lah ibaratnya kayak gitu sisanya enggak terlalu banyak B aja ya oke guys begitu aja untuk explore Alpates di bulan ini ya dan ini nantinya akan hadir di bulan September di tanggal satu dengan tema nuklir nebula teman-teman ya dan oke itu aja dari gua sekian dari gua thank you semuanya yang udah nonton like comment share dan subscribe juga tentunya kalau kalian saran untuk pertanyaan terus ya kalau komentar di bawah nanti gue pasti jauh kalau ada pertanyaan yang memang harus di jauh guys Oke so the next time kita akan ketemu lagi di video selanjutnya bye bye ciao